Oke pada video ini kita akan membahas buat tutorial tentang cyclone separatornya Jadi cyclone separator itu dia memisahkan antara partikel-partikel padat yang memiliki masa jenis berbeda dengan ada partikel atau pada fluida yang mengalir gitu ya misalkan untuk debu gitu kan kita tahu disitu mungkin ada krikil-krikilnya atau mungkin debu itu sendiri terdiri dari partikel-partikel dengan diameter tertentu itu akan sangat sulit ketika kita harus memisahkannya secara manual misalkan dengan saringan ya karena cukup kecil ya salah satu metodenya adalah menggunakan cyclone separator yang mana untuk simulasi ini kita akan menggunakan cradle CFD metode simulasi fluida yang memisahkan antara fluida dan juga partikelnya menggunakan metode Particle Tracking ya jadi kita akan langsung saja masuk cradle CFD dengan FC flow kita akan mengimport dulu geometrinya kebetulan saya sudah buat sebelumnya Oke langkah pertama kita buat dulu foldernya saya akan simpan di sini ya ada Particle Tracking klon misalkan cyclone 2 ini kemudian kita akan import model kita saya sudah buat nanti bisa didownload ya di link di deskripsi ini belajar separator Oke seperti ini kita gunakan domain kuidanya atau bisa juga nanti buat dari solidnya terus kita film kuidanya di sini juga bisa ya kemudian langsung saja kita ke build analisis model untuk mempersiapkan setup dan juga mesinnya untuk alirannya sebenarnya cukup sederhana ya nanti disini ada inlet terus kemudian ada outlet udara dan dibawah ada partikel cuma nanti mungkin yang akan membedakan adalah di definisi partikelnya Oke materialnya misalkan cyclone ini akan memisahkan udara gitu ya udara dengan hasil kata-kata jadi dia kita gunakan air yang incompressible disini oke kemudian regionnya kita register misalkan di sini ada inlet gitu ya kemudian di bagian atas kita definisikan sebagai outlet 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 dari airnya sedangkan pada bagian bawah kita akan definisikan sebagai outlet dari gas gitu misalkan ya wallnya ini enggak perlu kita definisikan sebenarnya boleh aja cuma nanti akan terlalu banyak makan waktu ya nanti akan didefinisikan secara otomatis oleh sistem sebagai wall kemudian langkah selanjutnya kita definisikan disini ada flow tentu saja dan yang paling penting untuk disetting adalah di particle tracking ini dan kita akan menggunakan metode yang biasa jadi menggunakan inter particle force kalau DM itu nanti diskret elemen modeling dia lebih ke apa ya partikel-partikel yang lebih besar misalkan level ya jadi ini kita ke partikelnya cukup kecil jadi kita bisa gunakan inter particle force Oke untuk inter particle force atau particle tracking ini kita harus gunakan transient akan nanti partikelnya akan bergerak terhadap waktu misalkan kita pengen detail ya 10 pangkat main 2 gitu ya 0,01 kita pengen simulasi kita itu selesai di misalkan di lima detik gitu ya kan berarti kan 5 kali 0,01 ya kita 5 dibagi 0,01 kemudian gravitasi wajib kita aktifkan supaya partikelnya itu bergerak ke bawah ketika dia sudah kehilangan momentumnya akan terlempar ke samping gitu ya konsepnya ya nanti partikel itu akan masuk dari sini terputar karena adanya gaya sentri bugal dia akan terlempar ke samping dan pada akhirnya jatuh ke bawah sedangkan udaranya akan naik ke atas maka disitu gravitasi menjadi hal yang harus diperhatikan kemudian initial condition nggak perlu kita ubah dan disinilah particle tracking kita input partikel kita kita buat dulu partikelnya misalkan dash gitu ya di ngarang aja kemudian partikelnya itu memiliki masa kita jadi kita input mass particle kalau marker itu dia nanti hanya sebagai petunjuk arah dari aliran saja ya kalau mass particle ini dia kita bisa input massanya misalkan 1000 gitu ya ngarang aja diameternya katakanlah dalam mikron juga bisa atau dalam milimeter misalkan 0,1 mili gitu ya ini masih masih relatif besar sebenarnya apa debu atau pasir gitu ya efisien restitusi ini juga bisa di input sebagai apa ya tumbukan kalau dia tumbukannya itu lenting sempurna dia akan mental momentumnya ya teman-teman kalau ada efek tumbukannya ya katakanlah 0,9 gitu ya nggak salah aja nanti dia ada efek-efek rendaman terhadap tumbukan ke bedanya itu tentunya juga ditentukan oleh mungkin eksperimen atau pemodelan lainnya kemudian kita pengen partikel itu dia muncul setiap waktu-waktu tertentu gitu ini bisa dalam bentuk waktu-waktu misalkan nanti akan muncul 100 partikel itu setiap misalkan 1 detik jadi setiap 1 detik ada 100 partikel keluar dari inlet tadi bisa bebas ya tentunya kuaikan dengan kondisi lapangan ini terus kita register close dan kita aplikasikan ke inlet misalkan jumlah partikelnya kita ingin masukkan 100 gitu ya oke kemudian yang lainnya tidak perlu oke kalau banderi di inlet kita definisikan berdasarkan katakanlah mass flow rate ya ini juga bisa disesuaikan dengan fan yang anda kita punya misalkan ngarangannya misalkan 5 kg per detik gitu misalkan kemudian pada bagian oh sorry harus di set dulu tadi ya pada bagian outlet kita gunakan outflow kemudian outlet dasarnya kita samakan saja dan gunakan outflow kemudian pada bagian dinding ini dia yang tidak sudah definisikan tadi otomatis menjadi non-slip ya oke yang lainnya tidak perlu kita ubah oke jadi perlu diubah dan langsung saja kita ke mesinnya mungkin kita akan gunakan default saja karena memang nanti si cradle CFD ini akan mendeteksi daerah-daerah yang dekat-dekat dengan dinding atau objek-objek detail untuk menjadi ukuran yang detail ya nah ini cukup bagus kan ya jadi akan sangat mempengaruhi efisiensi dari penggunaan mesinnya yang mana nanti akhirnya akan mempengaruhi proses komputasi oke kemudian di mesin parameter ini kita gunakan number of layer 2 nanti otomatis akan membuat layer-layer pada yang ada sekitar dinding untuk mencapture body layer praktis ya jadi tidak perlu kita mendefinisikan disini berapa gitu ya layar itu sebenarnya bisa kita lakukan juga cuman karena kita sudah tahu dengan pasti lokasinya itu dimana saja yang ada dindingnya ya dia otomatis akan membuat layer-layer itu gitu yang praktis ya oke kita tunggu saya pause dulu biasanya enggak lama mungkin sekitar 1 atau 2 nanti oke sudah selesai sekitaran 2 menit ya kita bisa lihat hasilnya cukup bagus ada bagian detail dia akan kecil mesinnya dan pada bagian yang pre-stream dia akan besar kita bisa cek menggunakan rubberbox kita bisa lihat pada bagian-bagian mana yang detail ya kita bisa cek di bagian-bagian wall cukup baik ya terdefinisi dan pada bagian yang jauh atau pre-stream dia menjadi besar sekali ya oke langkah selanjutnya buat kita execute cuman sebelumnya tadi ada yang kelupaan ya di condition kan kita setting settingannya itu 0,01 nah kita harus lakukan juga auto-save jadi ketika kita cuman simulasi seperti ini nanti hanya yang diambil hanya ketika butik ke-5 saja gitu ya teman karena kita pengen lihat animasinya kita pengen lebih detail kita ubah time stepnya disini ya di output timingnya ini kita ubah menjadi misalkan 0,02 gitu ya atau 0,05 jadi nanti setiap lima cycle karena tadi satu cycle itu 0,01 dia akan melakukan auto-save oke langsung saja kita execute karena mesinnya sudah ready maka kita tidak perlu menunggu lama gitu langsung saja kita ke solver dan kita register ya file file yang sudah kita generate barusan atau kita execute barusan yang dia ada di dalam project folder kita ini yaitu SPH ini ya langsung saja kita execute dan setiap cycle itu dia merepresentasikan 0,01 detik jadi ketika tadi kita auto-save di 0,05 detik maka setiap 5 cycle dia akan melakukan auto-save nah menariknya di kredil safety ini kita tidak perlu menunggu sampai simulasi itu selesai yaitu di 500 cycle ya yang mana itu 5 detik kita bisa membuka dulu terlebih dahulu setiap auto-save tadi ya jadi kita langsung saja sambil menunggu buka ke post-processing nya oke dia sudah melewati lima interaksi pertama maka di foldernya itu di foldernya particle tracking kita ini akan sudah muncul setnya kita buka tanpa harus menunggu semua simulasi nya selesai ini bahkan yang ke-10 sudah muncul ya sambil kita post-processing sambil dia terus running gitu setiap lima interaksi akan terus muncul nah ini kita sudah buka misalkan kita pengen cek alirannya sudah benar belum ya kita cek di service-nya ini oh sorry pertanyaannya nih artikelnya belum keluar ya ada yang salah sepertinya kita enter dulu artikel artikel partikel mas partikel pek oke Oh ini sepertinya didefinisi dari timing ini ada salah ya jadi ini dia hanya generate once ya harusnya dia berkali-kali jadi ini cuman menunggu sampai detik ke-1 baru dia muncul ya kita menggunakan cycle aja mungkin ya supaya lebih enak misalkan setiap cycle dia akan muncul dan kita gunakan generate repeatedly akhirnya mungkin di satu ya jadi pada cycle pertama dia langsung muncul partikelnya dan kita akan ulang-ulangi pengeluh generating partikelnya setiap katakanlah 10 gitu ya jadi setiap cycle dia akan meng-generate partikel Oke kita bisa gunakan time juga sama ya jadi generatnya di detik ke-0 tapi kita repeat di setiap 1 detik ini sudah benar kita ulangi lagi ya untuk runningnya sebenarnya nanti ini otomatis akan terhapus ya ya ketika sudah ada running baru cuman kita lihat saja supaya tidak mengganggu process processing kita ya nanti ketika dia update baru dia akan terhapus otomatis yang lama kemudian kalau kita pengen buka secara manual tadi satu beli satu sebelum menunggu sebelum menunggu maka akan mengganggu ketika file tadi kita tidak hapus kemudian yang salah tadi kita bisa close this file saja sambil menunggu selamat menunggu sampai ke cycle kelima nah ini sudah oke sekarang kita langsung open nah ini disini akan ada partikel ya jadi kita bisa lihat disini ada warna pink itulah yang menghasilkan partikelnya sekarang kita cek dulu apakah pola alirannya sudah benar belum terlalu jauh penganalisis partikelnya misalkan disini ada plane dan kita pengen lihat konturnya misalkan untuk pressure ya nah ini sudah oke jadi pada bagian bawah dan atas dia menyeder karena ada outlet kemudian untuk velocity kita juga cek oke ya pada bagian ini kecepatannya tinggi oke kemudian kita cek artikelnya ya ini sudah update kita update dulu kita puncul 3 kita bisa cek pergerakannya seperti apa ya jadi ini partikel 1 detik ke 0,1 detik ke 0,15 dan seterusnya oke ini kita bisa tunggu sampai interasi ke belakang kita ubah dulu warnanya ya jadi misalkan partikel ini kita pengen lebih besar disini kita bisa buat jadi sphere kalau terlalu besar bisa kita kecilkan ukurannya dan warnanya kita ubah jadi misalkan kecepatan partikelnya ini bisa juga atau koordinatnya misalkan untuk melihat lokasinya nah ini kita bisa lihat kemudian supaya terlihat apa namanya si cyclone nya ini dindingnya kita bisa ubah tapisnya ya kita ubah misalkan disini ya di kontur sorry mungkin sambil menunggu ini kita pause dulu ya oke kita nambah beberapa nah ini tadi untuk mengubah surface nya disini ada mesh kita bisa buat grid gitu ya misalkan pengen tampilannya seperti ini ya nah ini bisa juga atau bisa juga misalkan pengen terlihat polos gitu disini ada paint ada front head back nya cuman kalau kita pengen lihat partikelnya tentu saja kita buat dia transparan seperti ini atau kita bisa ubah warna dari paint nya ya misalkan warnanya abu-abu gitu ya oke sekarang kita cek sejauh mana partikel kita kita update lagi sudah lumayan ya untuk melihat gerakan animasinya kita bisa klik disini dan automatic selection kita klik animation nya jadi kita bisa lihat pergerakan dari partikel itu sendiri gitu ya kita bisa track dan dia akan bergerak nanti mungkin ada yang naik dan ada berapa persen gitu ya dan ada yang turun kita bisa lihat desain kita apakah sudah cukup bagus ya efeksiensi nya dan ketika si cycle ini tadi sudah melewati 1 detik ini kan 0,45 jadi nanti pada detik ke 1 kita tunggu dia akan muncul lagi atau akan tergenerate kembali partikel yang baru lagi ini cuma sayangnya belum sampai 1 detik ya oke lah kemudian untuk meng-save animasinya kita bisa gunakan disini ada kamera dan disini ada format dan kita klik auto-save saja ya sebelum itu mungkin kita bisa render ya gunakan foto realistik disini dan kita bisa use untuk menghasilkan post processing yang lebih menarik gitu ya jadi nanti kita bisa disini definisikan misalkan ada shadow nya ada glossy nya gitu ya floor efeknya mungkin kita hilangkan dan bayangan yang ada di floor nya mungkin kita bisa hilangkan juga disini mungkin tidak mengganggu ya dan kita pastikan sudah auto-save ini kita browse dulu lokasinya untuk menyimpan gambarnya ya misalkan bisa separator animation gitu lah ya ini tadi sudah ada ya jadi mungkin baru lagi lah animation 2 gitu misalkan ini kita menggunakan angka 1 ketika kita pengen menyesek dari awal ya dan kita tinggal klik saja disini kita update dulu ya muncul yang seratus ya kita langsung automatic selection dan kita klik animation nanti dia akan muncul di folder kita tadi di animation 2 akan muncul auto-save nya jadi dia update dia akan muncul cycle 1 dan seterusnya jadi nanti bisa dibuka di image sequence ya kalau di player tertentu atau mungkin di video editor kita bisa susun animasinya dari sini oke mungkin itu aja video kali ini cukup panjang ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih